oke jumpa lagi dengan saya di onliriduan channel dan tentunya masih di youtube.com assalamualaikum tutorial kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat efek sedo atau bayangan seperti yang ada di monitor anda ini ada dua model bayangan ada model bayangan pertama yang seperti ini, ini bayangan di dinding atau di tembok ya dia ada patahan di sini ada juga bayangan yang langsung ke lantai atau ke tanah atau ke pasir seperti pada contoh ini oke kita mulai saja saya akan ambil sebuah gambar file open ambil gambar disini saya ambil gambar ini nah gambar ini adalah gambar yang sudah saya hilangkan backgroundnya nah disini saya tidak akan menjelaskan bagaimana cara menghilangkan backgroundnya mungkin anda sudah sangat jelas tool apa yang digunakan untuk menghilangkan background ini anda bisa menghilangkan background menggunakan tool ini adalah saw tool, ada polygon, ada magnetic tool bisa juga anda menggunakan ini pen tool nah kalau anda misalkan gampangnya atau mudahnya menggunakan ini ya silahkan nah kebetulan saya disini menghilangkan background ini menggunakan pen tool nah tapi disini saya tidak akan menjelaskan bagaimana cara menghilangkan background ini karena kita langsung ke intinya saja bagaimana cara membuat bayangan seperti dua model seperti ini berikutnya saya akan ambil lagi dua buah gambar file open ambil lagi gambar yang pertama itu misalkan gurun pasirnya ini terus saya ambil lagi gambar dindingnya nah ini saya open nah ini ada dua, saya mempunyai tiga buah gambar gambar yang pertama ini adalah modelnya berikutnya adalah gambar dinding ini berikutnya adalah gambar gurun pasir kita akan coba membuat efek bayangan pada dinding dulu oke gambar modelnya saya masukkan ke dalam gambar dinding sini oke untuk membesarkan mengecilkan objek atau gambar modelnya ini Anda bisa menekan tombol ctrl T nah ctrl T nah ctrl T kecilkan dengan menekan tombol shift pada keyboard kecilkan dari sudut nah misalkan seperti ini bayangkan saya taruh disini misalkan misalkan besarinya lebih dikit oke kalau udah boleh di enter atau di central nah berikutnya ini ada dua buah layar yang pertama background ini adalah layar dinding ini ini adalah gambar layar satu adalah gambar modelnya misalkan saya kasih nama disini klik double klik pada layar satunya double klik kita kasih nama misalkan modelnya gitu ya nah bagaimana cara membuat efek bayangannya kita masuk ke di bawah sini ada layar style Anda klik saja tapi layar modelnya terpilih dulu klik layar stylenya baru pilih yang paling bawah drop shadow akan tampil sebuah jendela seperti ini nah ini kalau kita perhatikan disini sudah ada bayangannya disini nah Anda misalkan kurang yakin ada atau ada atau tidaknya bayangan ini Anda bisa menggeser begini nah ini bayangannya ini bayangannya kalau udah seperti ini tinggal di oke saja nah bayangan ini sama model ini masih dalam satu layar bagaimana cara memisahkannya Anda cukup arahkan pointer Anda ke ke layar yang sebelah kanan ada tulisannya Fx Anda klik kanan baru pilih klik layar baru di oke nah ini sudah terpisah ini adalah modelnya ini adalah bayangannya atau bisa diganti namanya di double klik saja kita perpendik namanya namanya shadow gitu ya nah shadow nah ini bisa digeser-geser nah begini nah berikutnya misalkan bayangannya mau dibesarkan ya dibesarkan saja bisa menekan tombol ctrl T tapi disini layarnya terpilih dulu shadow nya ctrl T kalau kita besarkan bayangannya mungkin agak besar begini nah sudah seperti ini bagaimana cara membuat efek patahan seperti ini oke kita akan coba buat menggunakan seleksi Anda pilih seleksi rectangular yang rectangular marquee tool Anda pilih dalam keadaan terpilih ya layar layar shadow nya Anda block seperti ini paskan dengan posisi garisnya seperti ini antara lantai dan dinding seperti ini baru tekan ctrl X atau cut gitu ya baru tekan paste atau ctrl V ctrl V gitu ya nah ini ini layar misalkan saya kasih nama shadow kaki misalkan nah ini berubah pointer Anda menjadi move tool pilih layar shadow nya baru geser ke bawah seperti ini posisikan paskan posisinya seperti ini nah seperti ini ini gak apa ini kalau misalkan warnanya agak terlalu hitam gak apa-apa nanti kita kita rubah nah dalam posisi seperti ini Anda pilih menu edit transform baru pilih yang di store nah di store ini Anda geser ke sini nah geser ke sini gitu ya ini misalkan kalau terlalu ini ini lihat posisi sepatunya di sini nih di belakangnya ini bisa di geser ke sini nah misalkan kalau kurang terlalu banyak seperti ini seperti ini cukup oke kalau sudah cukup dicentang nah ini udah mulai kelihatan kalau saya zoom tekan alt baru digunakan mouse scroll gitu ya kita besarkan ini kan agak lepas nih nah kita coba ulang lagi edit transform baru di store ini kita geser sedikit saja lepaskan posisi wah gitu ya centang ini sudah pas posisinya nah seperti ini nah tinggal kalau misalkan terlalu terang kan bayangannya berbeda nih antara bayangan yang ditembok sama bayangan di lantai kok beda banget warnanya nah cara mengurangi atau mentransparankan ini Anda bisa menggunakan sini opacity-nya opacity-nya misalkan Anda pilih yang shadow kakinya Anda klik kecilkan kecilkan gitu ya nah disini perhatikan sudah mulai ada perubahan atau banyak nah gini kalau misalkan yang dinding ini yang di bayangannya di dinding terlalu terang juga Anda klik yang shadow-nya baru di kurangin nanti yang kakinya yang kita kurangi nah begitu nah gitu nah inilah hasilnya kalau misalkan mau disamakan misalkan ini kan 77 ini berapa tadi itu 52 kalau kita samakan misalkan 60 gitu ya yang bawahnya ini juga misalkan saya kasih 60 nah begitu ini sama nah inilah membuat efek shadow pada lantai dan dinding nah berikutnya kita akan coba buat efek shadow di tanah atau di pasir atau di lantai saja tidak ada dindingnya oke kita mulai saja saya tarik gambar modelnya lagi ke sini kalau terlalu besar tekan ctrl T pada keyboard kecilkan objeknya begini oke nah caranya sama misalkan saya ganti namanya juga misalkan namanya model terus saya pilih layar style saya klik gitu ya saya pilih drop shadow ini ada bayangannya tinggal digeser saja begini baru di oke berikutnya adalah bayangannya saya kembalikan ini saya pecah dulu bayangan antara bayang dan objek modelnya anda arahkan ke pointer anda ke fx di layar model baru klik kanan baru pilih create layer dan di oke ada bayangannya sudah terpisah antara bayangan sama modelnya nah terus nama layarnya saya ganti menjadi sedo misalkan saya enter nah berikutnya ini kita posisikan sama saja baru pilih menu edit transform di store ini geser ke kanan dulu satu seperti ini baru geser ke bawah ini posisinya di nah begini tada oke sudah jadi tinggal ini misalkan ini misalkan ada bayangannya disini kurang pas ya ini saya geser oke edit transform di store saya geser nah gini nah kalau kita perhatikan ini kan pasirnya tidak rata gitu maksudnya ada seperti ukuran ukuran seperti ini nah biar bayangannya itu nampak realistik kita kita ubah kita ubah misalkan biar nampak benar-benar seperti alami banget bahwa objek ini ada di gurun kita ubah kita sedikit edit lagi ini misalkan saya hilangkan dulu saya non aktifkan tampilan bayangan sama modelnya saya ini saya aktifkan layar backgroundnya saya double click dulu disini biar biar saya jadikan layar 0 ya baru tanda anda control baru klik gitu ya terseleksi ya ctrl c kita buat dokumen baru file new di oke saja gak perlu di edit ukuran tinggi dan lebarnya oke baru di paste nah ini nah yang layar ini ya ini saya hapus aja ini layar satu ini ya backgroundnya apa namanya gambar gurun pasirnya ini ini saya hitam putihkan dulu image adjustment desatur shift ctrl u hitam putih terus kita kita rubah apa namanya agak-agak kontras gitu ya hitamnya sama putihnya misalkan saya take disini adjustment layarnya saya pilih curve terus saya buat begini agak-agak hitam nah begini cukup oke oke sudah seperti ini baru saya simpan file save as saya kasih nama misalkan map nah gitu ya saya save karena sudah ada namanya yang lain ada nama yang sama dengan map saya tindih aja oke nah berikutnya ini saya hapus saya matikan saya hapus ini saya kembalikan menghilang asolasi ctrl d ini saya munculkan lagi nah pada layar pada layar shadow dipilih pilih layar shadow bayangannya ini ya baru anda masuk ke menu filter distort displace masuk ke displace ini misalkan saya kasih 6 6 juga saya saya oke terus saya ambil tadi yang map tadi saya ambil terus saya open nah ini kalau kita perhatikan ini ini ada pinggirnya sudah mulai apa namanya ada bintik-bintik gitu ya ya ini seperti pasir kan berbutir-butir gitu ya nah kalau misalkan anda maunya ini lebih lembut gitu ya lebih lembut tidak seperti ini anda bisa masuk ke menu filter blur gaussian blur nah ini lebih lembut bayangannya lebih lembut seperti ini kalau misalkan terlalu kurang lembutnya tinggal di kasih juga misalkan gitu baru di oke nah berikutnya tinggal opacity-nya dikurangi tergantung apa namanya pencahayaan misalkan kalau panas banget ceritanya gitu ya kalau panas banget tinggal terlalu hitam disini hitam kan agak hitam kalau terlalu panas kalau misalkan disini panasnya misalkan tidak begitu panas tinggal dikurangi nah itulah tutorial kali ini bagaimana cara membuat efek shadow pada lantai dan dinding dan ini pada objek gurun atau tanah bisa juga digunakan atau pada 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 lantai yang modelnya bermacam-macam oke sekian dulu tutorial saya kali ini jika tutorial ini bermanfaat untuk anda jangan lupa klik tombol like atau jika perlu di share ke teman-teman anda yang memerlukan teknik bagaimana cara membuat efek bayangan kalau misalkan anda ingin berlangganan tutorial saya selanjutnya jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan dan tentunya gratis jumpa lagi di tutorial saya selanjutnya sukses selalu untuk anda selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati